Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak lagi dari sabu mutiara ya disini aku punya 1 bungkus atau kurang lebih 100 gram aku pakai merk ini, boleh pakai merk lainnya ini nanti rasanya enak banget disini kita siapkan dulu aku akan rebus 700 ml air atau 70 sendok makan ini kita rebus sampai mendidih kita tutup kita tutup biar sampai mendidih ya setelah mendidih ini kita rebus selama 10 sampai 15 menit atau sampai berubah agak putih agak bening ini kita tutup lagi biarkan 10 sampai 15 menit setelah sekitar 10 sampai 15 menit kita matikan apinya ini udah agak bening-bening kita biarkan selama kurang lebih 15 menit ya kita biarkan 15 menit dulu kita tutup lagi ini kita matikan apinya kemudian disini aku akan pakai kopi pakai bubuk kopi apa aja ya kapal api boleh ini aku pakai 2 sendok makan atau sesuaikan selera aja mau pakai seberapa banyak ini kita ayak supaya yang mengerindil-mengerindil itu hilang ya ini kopi tanpa gula loh kopi asli bubuk kopi ini yang merintil-merintil kita sisihkan kita sisihkan dulu kopinya kemudian ini setelah sekitar 15 menit kita saring kemudian kita tiriskan dan kita cuci kita bilas satu kali dengan air dingin ini udah aku bilas dengan air dingin dan hasilnya itu agak bening-bening kayak gini kemudian kita sisihkan dulu kemudian dalam panci ini aku masuk 400 ml santan 400 ml santan santannya ini jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer atau 200 ml santan kara itu terus ditambahkan 200 ml air jadi totalnya itu 400 ml atau sekitar 40 sendok makan kemudian disini aku akan tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurih nantinya sekitar setengah sendok teh kemudian aku tambahkan 200 ml susu cair atau sekitar 1 gelas atau sekitar 20 sendok makan ini kita atur lagi kemudian tambahkan 5 sendok makan gula kalau suka manis bisa ditambah ya 1 2 3 4 5 ini kita atur sampai rata kemudian kita rebus ini kita butuhkan abiskan sendorong kecil aja kita abis itu sampai santannya itu jangan sampai pecah ya disini aku akan tambahkan 1 bungkus agar-agar atau 7 gram kita aduk sampai larut agar-agar pokoknya gunakan abis gang cenderung kecil aja terus ya sampai agak mendidih ini sudah mau mendidih kita masukkan kopinya kita aduk lagi sampai kopinya ini larut aroma kopi susunya itu enak banget ini tadi aku pakai kopi yang bubukan asli ya yang kopi kapal api tanpa gula kalau kayak gitu juga bisa kemudian kita tambahkan setelah kopinya larut kita tambahkan saku mutiara kita rebus lagi selama kurang klip 7 menit ini sih bisa dicicipin ya kalau misalkan kurang bola atau kurang manis bisa ditambahkan pas ini kita tunggu sampai mendidih sambil kita aduk tuh sudah agak mendidih seperti ini ya sudah agak mengental kita matikan apinya kemudian kita tuang ke dalam loyang aku akan taruh makhluk seperti ini ini kita buang angin-anginnya kayak gini yang kecil-kecil gelombong-gelombong busanya ini kemudian kita dinginkan selama 2 jam atau sampai kapu ini setelah sekitar 2 jam kemudian kita lepaskan dari tempatnya ya seperti ini kemudian ini kita potong aku akan belah menjadi 2 seperti ini kemudian kita potong lagi seperti ini hasil akhirnya ini sudah bisa disajikan ya rasanya itu lembut enak dengan aroma kopi yang enak banget ini bisa disajikan untuk seluruh keluarga sambil nonton TV selamat mencoba jangan like subscribe dan share ya bikinnya gampang dan rasanya enak wajib untuk dicobain ini aku makan bismillahirrahmanirrahim seperti ini dalamnya aromanya kopi segar banget bismillahirrahmanirrahim beneran enak lembut enak enak kalau didinginkan dalam kulkas itu lebih enak lagi aku akan habisin makannya selamat mencoba jangan like subscribe dan share ya terima kasih enak selamat mencoba selamat mencoba